Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans ikatan cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian akan membahas seputar Wita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate khabar hari ini diisukan tak aku Arya Saloka dan Amanda malah kompak lakukan hari ini di Instagram penasaran seperti apa yuk simak videonya sampai selesai Oke guys tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan alangkah baiknya kalian semua tekan but tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar bertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini karena channel ini akan selamat terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka tentunya kisya Oke guys tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpaman di antara kita nantinya diisukan takur momen Arya Saloka Putriani dan Amanda Manopo kompak di Instagram jadi sorotan dilansi dari tribunkaltim.com istri Arya Saloka yakni Putriani diisukan takur dengan Amanda Manopo hal ini lantaran banyaknya gosip-gosip soal hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopo di ikatan cinta yang mungkin mengisi Putriani Putriani beberapa waktu lalu bahkan menganfolo Instagram Amanda Manopo saat sinetron ikatan cinta yang dibintangi Arya Saloka itu naik daun ini Arya Soka Putriani dan Amanda Manopo kompak lakukan hal ini tetis isu takur Arya Soka Amanda Manopo dan Putriani terekam kompak di media sosial padahal selama ini diketahui Arya Saloka Amanda Manopo dan Putriani kerap diisukan tak akur ditambah Amanda Manopo tak ingin lagi bekerja sama dengan bentuk apapun dengan Arya Saloka karena Putriani dianggap tak suka apalagi mencuat isu perselingkuhan Amanda Manopo dan Arya Soka yang membuat hubungan mereka menjadi tak baik kini Arya Soka sudah kembali ke ikatan cinta sehingga prinsip Amanda Manopo pun tampaknya berubah Amanda Manopo pasrah dengan tetap profesional memerangkan karakter Andin yang menjadi suami Arya Saloka di ikatan cinta mengutip dari seripok.com seiring berjalannya waktu Amanda Manopo pun tak hanya profesional dalam acting di ikatan cinta Amanda Manopo kali ini terlihat mengiklankan produk yang sama dengan Arya Saloka dan Putriani mereka bertiga pun kompak memposting iklan tersebut di hari yang pertama dan dengan jam yang sama yakni pada hari selasa sekitar pukul 17.00 sore enggak nyangka sih kaget padahal jujur kemarin pas baru pulang dari Bali aku nimbang itu 60 kilo sampai aku ngeluh terus karena merasa gendut dan selama tiga hari ini aku minum kapsul slimming ini dan kaget banget dari 60 kilo jadi 57,5 cinta itu sama produk ini kata Arya Soka Amanda Manopo dan Putriani sembari memposting iklan pil penurun berat badan tentu ini adalah hal yang jarang tersorot ketika Arya Soka Amanda Manopo dan Putriani kompak mengiklankan produk yang sama padahal Amanda Manopo sempat mengatakan jika tak ingin lagi satu project dan apapun itu yang sama dengan Arya Saloka bahkan Amanda Manopo telah lagi memperpanjang jadi brand ambasador shopee bersama Arya Saloka diberitakan sebelumnya Amanda Manopo mengaku menyerah dengan keadaan dan siap disatukan kembali dengan Arya Saloka di ikatan cinta seperti diketahui Arya Saloka akan kembali ke ikatan cinta membuat Amanda Manopo cukup murka ya bahkan Amanda Manopo mengancam untuk keluar dari ikatan cinta jika benar Arya Saloka kembali ke sinetron ikatan cinta namun kini karena rasa cinta para penggemarnya yang menunggu satu perembarang Arya Saloka Amanda Manopo kini pasrah dan menyerah untuk tidak keluar dari ikatan cinta dan akan kembali dipasangkan dengan Arya Saloka hal ini terungkap dalam laman Instagram pribadi Amanda Manopo at Amanda Manopo Amanda Manopo mengaku menyerah dan pasrah jika akan disatukan kembali dengan Arya Saloka di ikatan cinta artinya menyerah bagi aman bagi saya untuk melepaskan kesedihan dan tak sesakit saya memelihara diri saya yang indah selama ini saya dicintai dan saya menerima kekuatan batin dan kedamaian sampai keberadaan saya tulis Amanda Manopo Oke guys mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar saya mohon pak untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh